Tim Nas Indonesia U23 resmi kedatangan kiper jangkung jelang piala AFF U23 Bektanggu Tim Nas Indonesia Jordi Ahmad gabung ke klub Liga Turki Kapten Tim Nas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya bisa direkrut tim papan atas Liga Inggris Pemain Tim Nas Indonesia Elekan Bagot membawa Isiton menang dengan mencetak 1 gol saat menggasak Stock City Simak video selengkapnya sebagai berikut Tim Nas Indonesia U23 resmi kedatangan kiper jangkung jelang piala AFF U23 Ya, Tim Nas Indonesia U23 kedatangan kiper baru bernama Nuri Agus Penjaga gawang bertubuh jangkung itu dipanggil untuk menggantikan pemain lain yang tak kunjung dilepas oleh klubnya Pemanggilan pemain ke Tim Nas Indonesia U23 untuk piala AFF U23 2023 memang menuai polemik Sebab Liga 1 Indonesia masih bergulir, alhasil sejumlah klub memilih tidak melepas pemainnya Versi Jak Jakarta menjadi contoh macan kemayoran dengan tegas menolak untuk melepas Rizky Rido ke Tim Nas Indonesia U23 Pada latihan perdana, kami 10 Agustus 2023, masih ada 6 pemain yang belum hadir Salah satunya adalah penjaga gawang Adi Satyo dari PSIS Ternyata eks pemain Tim Nas Indonesia U23 itu kemudian dicoret dan diganti oleh Nuri Agus Penjaga gawang SI Bekasi itu resmi dipanggil ke Tim Nas Indonesia U23 Dia akan bersaing dengan Hernando Ari Sutaryadi dan Dava Fasya untuk satu tempat di bawah Mistar Ya Garuda memanggil, hormat setinggi-tingginya dari kami, semoga mendapat hasil terbaik, tulis FC Bekasi Nuri Agus merupakan pemain kelahiran Karanganyar Jawa Tengah Musim lalu dia berkostum persipapati dan sempat bermain dalam 4 pertandingan di Liga 2 Indonesia Sebelum kompetisi itu dihentikan di tengah jalan Patut dinanti seperti apa kiprah Nuri Agus selama menjalani pemusatan latihan pemanggilannya ke Tim Nas Indonesia U23 Tentu tidak menuai polemik lantaran Liga 2 juga belum dimulai Ambisi besar Irfan Jauhari menembus sekuat utama Tim Nas Indonesia U23 Ya, penggawa versi solo Irfan Jauhari menyampaikan ambisi besarnya untuk menembus sekuat utama Tim Nas Indonesia di Piala FF U23 2023 Untuk mewujudkan ambisinya, Irfan Jauhari siap menunjukkan kualitasnya bersama sekuat Garuda Muda Sebagai mana diketahui, Tim Nas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama dengan Malaysia dan tim kuat Timor Leste Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023 Irfan Jauhari mengatakan untuk menembus sekuat utama pastinya tidak akan mudah Oleh karena itu, dia berusaha menyerap berbagai instruksi sang pelatih Sintayong dalam TC Ya, saya berharap bisa bersaing dengan pemain lain, ucap Irfan Jauhari Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan akan memberikan kontribusi terbaiknya buat Tim Nas Indonesia U23 Hal itu agar timnya bisa bersaing pada Piala FF U23 Ya, yang pasti saya akan memberikan kemampuan terbaik untuk Tim Nas Indonesia U23 Ujar Irfan Back tangguh Tim Nas Indonesia Jordi Ahmad tinggalkan Jorda Ruta Sim dan gabung klub Liga Turki Ya, rumor itu datang dari media Malaysia Majority mereka mengutip dari akun media sosial di Stadion Indonesia Yang menyebut Jordi Ahmad tertarik dengan penawaran gaji TrapSopor Yaitu sekitar 9,5 miliar rupiah per bulannya Tawaran kontrak dari TrapSonsport disebut berdurasi satu tahun untuk Jordi Ahmad Ya, Jordi Ahmad tertarik dengan tawaran kontrak satu tahun dari TrapSonsport Dengan gaji 9,5 miliar per bulan, tulis media Turki tersebut Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jordi Ahmad maupun JDT Mengenai rumor tersebut Tapi memang kembali ke Eropa bakal menjadi tantangan menarik untuk Jordi Ahmad Sebelum gabung JDT, Jordi Ahmad diketahui membela sejumlah klub Eropa Mulai dari Espanyol, Rayo Valecano, Swansi City, Real Betis hingga Kasiupen Bek berusia 31 tahun itu sebenarnya sudah menjadi sosok kunci dalam permainan JDT Jordi Ahmad telah menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Jorodarul Tazim Bagi Jordi Ahmad, jika pergi ke Turki maka itu akan menjadi peluang baginya Untuk semakin mengembangkan kemampuannya Nantinya itu juga akan berguna untuk sekuat timnas Indonesia Kabar mengejutkan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Akhirnya direkrut tim papan atas Liga Inggris Ya, Asnawi Mangkualam bakal melakoni petualangan barunya bersama tim Liga Inggris Hal itu berkat permainannya saat menghadapi Seong Nyam FC Diketahui Asnawi Mangkualam mampu tampil beringas dan konsisten di Liga Korea Selatan Atau Kalik sejak melakoni debut di 2022 lalu Bahkan saat pindah klub dari Ansan Greners ke Joram Dragon pada awal tahun 2023 lalu Tak butuh waktu lama bagi Asnawi untuk beradaptasi Ia bahkan sukses masuk dalam base starting 11 Kalik 4 bulan berselang usai resmi berseragam Jio Nam Momen itu didapat kalau ia mencetak 2 asis yang menyelamatkan Jio Nam Dari kekalan atas Seong Nam FC Selaga itu pun berakhir dengan skor 2 sama Yang menariknya back Seong Nam FC Ji Soo Kim yang gagal meredam 2 asis Asnawi Kini telah resmi direkrut tim papan atas Liga Inggris Brentford Brentford sendiri menjadi tim kuda hitam Yang berbahaya sejak promosi kekasta tertinggi Liga Inggris Premier League pada tahun 2021 Sejak saat itu mereka konsisten berada di papan tengah Kim diketahui menandatangani kontrak selama 4 tahun Dengan opsi 1 tahun tambahan dari klub Pemain kelahiran 24 Desember 2004 itu akan bergabung dengan Brentford B Back yang tampil apik di piala dunia U20 itu sempat dipuji oleh direktur Brentford Ia menyebut Kim sosok yang potensial dan sangat diminati banyak tim di Eropa Kembali ke Asnawi, bila Kim yang dipecundanginya di Kalik itu bisa dapat berkesempatan bermain di Eropa Maka bukan tidak mungkin peluang yang sama juga bisa didapat ex-penggawa PSM Makassar untuk mencicipi Liga Inggris Asnawi sendiri kini salah satu pemain sentral yang dimiliki Jonam Dragon Ia tercatat sudah bermain dalam 16 laga bersama Jonam di mana ia kerap dimasukkan sebagai starter Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot membantu Ipsiton menggasa Stock City dengan skor 2-0 Ya, pemain timnas Indonesia Elkan Bagot membantu Ipsiton ketika menang dengan skor 2-0 atas Stock City Gol-gol Ipsiton diciptakan oleh Elkan Bagot di menit ke-23 dan Kaiden Jackson 8-1 The Tractor Boys julukan Ipsiton melanjutkan kipranya di kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 di BC Championship di pertandingan tadi malam Mereka bertanding di kandang sendiri di Portman Road Ipsiton berusaha melanjutkan tren apiknya setelah meraih kemenangan 2 kali di ajang resmi di musim 2023-2024 Sebelumnya mereka membuka di BC Championship 2023-2024 dengan kemenangan 2-1 atas Sunderland Dan 2-0 atas Bristol Rovers di bapak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024 Elkan Bagot tidak dimainkan di laga kontra Sunderland Namun dia dimainkan selama 90 menit penuh dalam kemenangan atas Bristol Elkan Bagot kembali dimainkan lagi ketika Ipsiton menjamu Stock City Dia bahkan berhasil mencetak 1 gol di pertandingan kali ini Ipsiton mampu tampil apik bersama Elkan Bagot Tim Aswan Kiran McKenna tersebut sukses mencetak gol ketika laga berjalan 23 menit melalui Elkan Bagot yang memanfaatkan umpan dari Samor Si Lalu pada menit ke-81 Ipsiton menggandangkan skor melalui Kaiden Jackson Kali ini West Burs menjadi penyedia bola untuk gol tersebut Berkat hasil ini Ipsiton pun menjadi pemucak klasmen sementara di UBC Championship 2023-2024 Dengan koleksi 6 poin dari 2 laga Mereka mengoleksi poin yang sama dengan raksasa Liga Inggris di Chester City Ya dan lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya